Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dirahmati Allah Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya pernah menjelaskan bahwa Kebanyakan penghuni neraka adalah wanita Hal ini tentu menjadi salah satu momok yang menakutkan Mengingat siksa dan azab neraka yang begitu pedih Mungkin kabar ini bagi sebagian wanita memang layaknya seperti angin lalu Akan tetapi bagi wanita muslimah yang takut azab Allah Hal ini menjadi peringatan agar selalu menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan Allah Meski wanita rentan berbuat dosa dengan sadar maupun tanpa disadari Namun Allah dengan maha belas kasihnya tidak menjauhkan surga dari kaum wanita ini Bahkan Allah memerintahkan wanita yang taat mengerjakan empat hal ini Masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan Lalu apa empat hal tersebut? Yang pertama adalah menjaga sholat lima waktu Tidak dilakukan lagi Sholat merupakan hal utama yang harus dijaga Ketika seseorang menginginkan surga dari Allah Dan wanita muslimah akan terus menjaga sholat lima waktunya Tidak akan merasa malas Dan juga tidak akan menunda-nunda Kecuali dalam keadaan tertentu yang diharuskan untuk tidak mengerjakan sholat Apabila seorang wanita selalu menjaga sholat lima waktunya saja Insya Allah Allah SWT akan memberikan ganjaran surga bagi wanita seperti ini Dan dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja yang ia suka Masya Allah Lalu yang kedua adalah berpuasa di bulan Ramadan Bulan Ramadan merupakan ibadah wajib bagi semua umat muslim Akan tetapi Ada keistimewaan tersendiri bagi wanita yang mengerjakan puasa Ramadan ini Maksudnya adalah Jika seorang wanita mengerjakan puasa Ramadan sebulan penuh Maka insya Allah Ganjaran surga menantinya Jika wanita muslimah yang takut dengan azab Allah Maka ia akan menggantinya di bulan selain Ramadan Untuk menyempurnakan puasa Ramadannya Dalam Quran Surah Al-Kalam ayat 34 Allah SWT sudah berfirman Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa Disadiakan surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya Masya Allah Ini adalah pemurahan dari Allah untuk para wanita Lalu yang ketiga adalah Menjauhi zina Sebagai wanita muslimah Tentu tidak hanya menjaga kemaluannya dari zina Akan tetapi Juga sangat menjauhi perbuatan zina Baik itu zina besar Berhubungan suami istri yang bukan dengan pasangan sahnya Maupun zina al-laman Maksudnya adalah zina yang dilakukan oleh pancaidra Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 34 Allah SWT sudah berfirman Dan janganlah kalian mendekati zina Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang kecil Dan suatu jalan yang buruk Oleh karena itu Bagi wanita muslimah yang menginginkan bisa masuk surga dari manapun pintunya Sangat menjaga dirinya dari perbuatan zina Maupun pergaulan yang menyimpang dari syariat Islam Lalu yang keempat adalah Taat kepada suami Bagi wanita muslimah Tentu mentaati suami adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan Dengan catatan Suami yang dianudnya tidak bertentangan dengan syariat agama Islam Karena wanita setelah menikah Orang pertama yang berhak untuk ditaati adalah suaminya Bahkan mentaati suami dalam ajaran agama Islam Melebihi ketaatannya kepada orang tuanya sendiri Rasulullah SAW pernah bersabda Jika seorang wanita selalu menjaga sholat lima waktu Berpuasa sebulan di bulan Ramadan Menjaga kemaluannya dari perbuatan zina Dan taat pada suaminya Maka dikatakan pada wanita tersebut Masuklah ke syurga melalui pintu manapun yang engkau suka Hadis riwayat Ahmad Untuk itu saya sarankan kepada saudaraku semuanya Khususnya adalah para wanita Jagalah keempat hal tersebut Supaya saudaraku semuanya bisa masuk syurga dari pintu manapun yang saudaraku inginkan Wallahualam so'af Semoga materi ini bermanfaat Sampai ketemu pada materi berikutnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati